Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan Buat perkenanan Tuhan atas kami Sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan Sehingga kami boleh layak Tuhan Untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya, Amin Seperti rusa rindu Sungai-Mu jiwaku rindu Engkau 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 Tuhan Kau lah Tuhan Tuhan hasrat Hatiku Ku rindu Menyembamu Engkau Kekuatan dan perisaiku Kepadamu rohku berserah Kau lah Tuhan hasrat Hatiku ku rindu menyembahmu Yesus, Yesus Kau berarti bagiku Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku Yesus, Yesus Kau berarti bagiku Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku Yesus, Yesus Kau berarti bagiku Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Haleluya 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 Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Dari hambamu Untuk bisa belajar Dan bisa kita berdiskusi Bisa kita Memikirkan Mendalami akan kebenaran firmanmu Kami siap Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Setiap Kita membaca firman Tuhan Kita harus punya Dan kita mendapatkan roh hikmat Serta insight Pewahyuan yang baru Untuk Menjadi bekal bagi kita Melangkah Di hari-hari ke depan Maka dari itu Malam hari ini kita mau Menggali Kita mau mendapatkan insight Pewahyuan yang baru daripada Tuhan Mari kita belajar Di Ibadah Pendalaman Alkitab Malam hari ini Ya kita ketahui bahwa Tuhan ingin dekat dengan kita Kita sebagai manusia yang diciptakan Kita juga dimuridkan Dan diajar Perumpamaan Tentang domba Wang dirham Anak bapak Ini membuktikan bahwa Allah ingin berhubungan dengan kita Malam hari ini Kita mau belajar tentang Ranting yang tidak terpisahkan Dari pokoknya Maka saya kasih judul Ranting yang berbuah Pembacaan firman Tuhan Kita ambil dari Yohannes 15 Ayat 1-8 Mari kita perhatikan Satu persatu Akulah pokok anggur yang benar Dan bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman Yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jikalau Kamu tidak tinggal Di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa tinggal Di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di dalam Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat Apa-apa Barang siapa tidak tinggal Di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian Dikumpulkan Orang Dan dicampakkan Kedalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal Di dalam aku Dan firmanku Tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu Jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Pokok anggur yang benar Anggur kita pelajari Berbicara tentang Karunia ilahi Buah roh Anggur adalah penting Dalam makanan Orang Ibrani Sebagai sumber Sat besi Dan mineral-mineral Pokok Sedangkan Bagian tertentu Dari twain itu Diolah dalam bentuk Kue kismis Ternyata Bahannya Kue kismis itu Dari anggur Perlu saudara ketahui Pohon anggur Melambangkan Kemakmuran Dan damai sejahtera Bagi orang Ibrani Anggur juga Melambangkan Israel Yang merupakan Bangsa Pilihan Allah Dalam kekristenan Pohon anggur Melambangkan Kesatuan Kristus Dengan Para pengikutnya Disini Tuhan Mengumpamakan dirinya Sebagai pokok Anggur ini Menunjukkan Kerendahan hati Tuhan Bagaimana Tuhan Membandingkan dirinya Dengan pokok anggur Yang benar Yang begitu sederhana Dan mau Terhubung dengan kita Gereja juga digambarkan Merupakan Pokok anggur Gambaran rohani Dari Kristus Dasar dari Gereja Dan Bapakulah Pengasuhannya Pokok anggur Penampilannya tidak elok Tapi ada akar Yang tidak kelihatan Tapi menopang seluruh Pohon anggur Di Roma 11 Ayat 18 Sudah bisa baca sendiri Atau kita baca Janganlah kamu bermegah Terhadap cabang-cabang itu Jikalau kamu bermegah Ingatlah Bahwa kamu Bahwa bukan kamu Yang menopang akar itu Melainkan akar itu Yang menopang kamu Di Roma 18 Roma 11 Ayat 18 Anggur adalah Tanaman merambat Dan Ini juga digambarkan Bagaimana Pemberitaan keselamatan Akar Atau kekuatan Yang menopang Kabar keselamatan itu Dan Kristus menunjukkan Kristus Menyeberkan Kabar keselamatan itu Sampai ke Ujung bumi Dan Pohon anggur Punya banyak ranting Bayangan orang Saleh Meskipun berjauhan tempat Dan pendapat Tetapi Merupakan satu kesatuan Di dalam Kristus Dan Tuhan Memberikan bantuan Dan sokongan Dan Pohon anggur itu Merupakan Gambaran kita Bisa berkoneksi Dengan Allah Tindakan Tuhan itu Yang menjadi Pohon anggur Itu lebih berharga Daripada Emas Nah Pohon anggur yang benar Adalah Lawan dari Kepura-puraan Dan kepalsuan Pohon yang tidak berbuah Menunjukkan Janji-janji palsu Kita Pohon anggur yang benar Kita Menghasilkan buah Atau hanya Menghasilkan janji-janji palsu Yang bisa Menjawab Adalah Saudara Sedangkan Buah dari anggur Memuliakan Tuhan Dan menyukakan Manusia Hakim-hakim 9 Ayat yang ke-13 Tetapi Jawab Pohon anggur itu Kepada mereka Masakan aku meninggalkan Air buah anggurku Yang menyukakan Hati Allah Dan manusia Dan pergi Melayang Di atas Pohon-pohon Nah ini Pohon anggur ini Menyukakan Hati manusia Dan Allah Sedangkan Allah Bapak sendiri Di ayat yang pertama Dikatakan Dan sering dipakai Dan ditunjukkan Bahwa Allah Bapak Itu pengusahanya Dalam bahasa Yunani Dikatakan Georgos Pengelola tanah Allah bukan hanya Pemilik Tapi pengurus Pohon anggur Dan ranting-rantingnya Allah menjagainya Supaya tidak rusak Terhadap tanaman Yang merusaknya Bisa berbentuk Para penggosip Kalau alogorisnya Dan Perusuh-perusuh Yang menjatuhkan Iman kita Allah Bukan cuman jadi CEO Atau direktur Yang gak mau turun lapangan Tapi Allah Mengusahakan sendiri Memelihara sendiri Allah kita ini Sumber pengetahuan Tentang bisnis Kalau saudara punya Masalah dengan bisnis Tanya sama Tuhan Tuhan itu sumber Segala ilmu pengetahuan Karena Allah itu Pengusahanya Allah itu Punya bisnis Yaitu pokok anggur ini Dan Allah menjalankan Bisnis ini Jadi kalau saudara-saudara Punya masalah dengan bisnis Terbentur Baru sebagaimana Tanya sama Allah Allah akan memberikan Jalan keluar Kita bisa belajar dari Perumahaman ini Dan diberi hikmat Sama Allah Dalam segala segi Pekerjaan kita Kita ini juga Kawan sekerja Allah Jadi Kita bisa Seperti ada konsorsium Dengan Allah Kita mengerjakan Apa yang Allah mau Di dalam hidup kita Tuhanlah Sumber kehidupan kita Dari Hubungan dengan Tuhan Pokok anggur kita Kita diharapkan Berbuah Meneruskan Kasih setia Dan kasih yang sejati Kepada manusia lain Dan Memuliakan Bapak Di surga Ada tiga jenis ranting yang pertama Ranting yang di luar Tuhan Itu pasti mati Yang kedua Ranting Menempel Di pokok anggur Tetapi tidak berbuah Dikatakan Menempel saja Dimamakan Ranting ini Ditempel dengan Suktas benang Jadi Nempel saja Ini seperti Satu pengakuan Lahiri saja Dan ranting itu Menjadi kering Karena tidak Terkoneksi Seperti orang Kristen Yang hanya ngaku-ngaku Kristen Ibadah juga Lahiri saja Ini tidak Menjadi kesatuan sejati Dengan Kristus Maka Dipotong Dan dibuah Dibuang Kita lihat Ketika Pohon Atau bunga Ranting Yang tidak berbuah Yang kering Seperti di Samping saya ini Ranting ketika Dia menjadi kering Maka Dia akan dibuang Ranting Ranting seperti ini Maka ketika Dia tidak menempel Dengan pokok Anggurnya Dia akan menjadi kering Dibuang Tapi disini Kita manfaatkan Untuk jadi Dekorasi Ya itu kreativitas Manusia Untuk diberikan hikmat Puji nama Tuhan Dipotong Dibuang Dibakar Yang ketiga Ranting yang di dalam Pokok anggur Yang benar Akan berbuah Terus berbuah Banyak Maka kita harus Menempel Benar Bersatu dengan Pokok anggur itu Sehingga kita Dapat Makanan Dan dapat Hidup Bagaimana kita bisa Membangun hubungan Yang lebih mendalam Di dalam Tuhan Mari kita pelajari Bagaimana kita bisa Menjalin hubungan Membangun hubungan Meningkatkan hubungan Kita Dengan Tuhan Yang pertama adalah Tinggal di dalam Yesus Pernah gak kita Main handphone Waktu sedang Orang sedang Berbicara Terus akhirnya kita Lupa Dan gak Konsentrasi Terhadap Apa yang dia omongkan Pernahkah kita Menyelesaikan sebuah Pekerjaan Tapi tanpa hati Sehingga kita Bekerja hanya Untuk memenuhi kewajiban saja Absensi aja Pernahkah kita Ibadah Tapi hati Dan pikiran kita Ketempat lain WN Mikirkan Program-program yang lain Mikirkan Mau kemana kita Hadir secara fisik Tidak selalu berarti kita Memberikan pikiran hati Dan perhatian kita 100% Dalam hubungan Juga begitu Hal ini Bisa terjadi Suami istri Bisa tinggal bersama Di satu rumah Tetapi Belum tentu Mereka bersatu Orang bisa Rutin ke gereja Tiap minggu Tapi Belum tentu bertumbuh Atau bahkan Bertemu Tuhan Dalam hubungan Dengan Tuhan Harapan Tuhan Terhadap kita Terungkap Waktu dia Berkata kepada Murid-muridnya Mari kita Perhatikan Yohanes 15 Ayat yang keempat Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal Di dalam aku Yesus mengibaratkan dirinya Sebagai pokok anggur Dan kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan datang ke dunia Bukan untuk menyelamatkan kita saja Bukan ingin kita berjalan bersamanya saja Tetapi Tuhan ingin kita Berada di dalam dia Seperti ranting Tidak terpisahkan Dengan pokok anggurnya Pokok anggur Dan ranting Selalu terhubung Selalu melekat Tidak berdiri Atau bergerak Sendiri-sendiri Ranting Tau Keinginan pokok Ranting Bekerja sama Dengan pokok Menghasilkan buah Yaitu Kita bekerja sama Dengan Allah Kalau ranting terputus Dari pokok Hanya satu nasibnya Ranting akan kering Dan tidak dapat berbuah Karena terpisah Dari sumbernya Nah Yohanes 15 etik 6 Ditekankan lagi Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting yang menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Apakah kita sedang kering atau layu? Ke gereja Ke gereja Tapi tidak dapat apa-apa Ibadah PA ini Tapi tidak dapat apa-apa Jadi orang Kristen Tapi kok gitu-gitu saja Sedang layu dalam iman Burn out Bosan Lagi suntuk hati Kehidupan rohani kita akan kering Kalau kita terputus dari sang sumber kasih kita Sebaliknya Ketika kita terus hubung dengan kasih Tuhan Kasih yang kita terima daripadanya Pasti akan mengalir Keluar dari dalam hidup kita Yohanes 15 etik 7 Jikalah kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Jika kita tinggal di dalam pokok anggur itu Tinggal di dalam pokok anggur itu Punya hubungan Yang kedua Berubah Kalau kita mau hidup di dalam Yesus Kita perlu menerima cara hidup yang baru Yang Tuhan Yesus ajarkan Meskipun proses perubahannya Bisa terasa tidak nyaman Tidak enak Karena sudah terbiasa dengan cara hidup yang Sesukanya sendiri Saya harapnya sendiri Tapi itu penting buat kita Bahkan Kekal dampaknya Ketika saya perjalanan ke beberapa tempat Kita banyak melihat budaya ngantri Budaya menyebrang Budaya permisi Budaya berfoto Kadang kalau ada orang foto Kita tidak peduli lewat saja Tapi kalau di budaya yang lain Mereka menghormati orang yang berfoto Jadi mereka menunggu sampai foto itu selesai Atau lewat di belakangnya Tidak seperti di sana sini Tidak tahu saudara juga melakukan hal yang sama Atau tidak Ngantri Kalau ada ngantri Terus kemudian ada yang nyerobot Pasti tahu itu orang dari mana Dalam hal menyebrang juga gitu Kalau menyebrang Kita menunggu Waktu yang tepat dan di tempat yang tepat Nah Kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan cara kita Kita pasti tertantang Waktu kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda Kalau saudara melakukan hal yang sama Menunggu mengharapkan hal sil yang tidak sama Itu mustahil Tapi kalau kita ingin menghasilkan yang tidak sama Maka kita harus berubah Berubah itu tidak nyaman Tuhan Yesus ibaratkan dirinya sebagai pokok anggur Dan kita sebagai ranting-rantingnya Dan ada Bapak di surga Yang mengambil peran ibaratnya sebagai pengusaha Atau petani yang merawat pohon itu Yohanes 15 Edo 2 Dikatakan Setiap rantingku yang tidak berbuah dipotong Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan Supaya ia lebih banyak berbuah Kehidupan kita dirawat dan dijaga oleh Bapak di surga Proses pembersihan itu Atau pemangkasan itu tidak gampang Sakit dan melelahkan Meski dalam proses ego kita terusik Kita harus belajar merendahkan hati Tetapi Itulah bukti Allah mengasihi kita Kita dibersihkan Seperti orang tua menegur anaknya Waktu melakukan kesalahan Agar anak itu tetap berada di jalan yang benar Bapak mendisiplin kita Untuk kebaikan kita Waktu prosesnya tidak nyaman Jangan menyerah Don't give up Dipangkas Bahasa Yunani dikatakan Katairi Memangkas yang berlebihan Yang terlalu mewah Yang menghalangi pertumbuhan Dan kemampuannya untuk menghasilkan buah Ranting yang baik Pasti punya cacat Karena dipotong Segala pemikiran Dan keinginan Yang kecerundungan kita Berlebih Atau yang nyeleneh Dipotong Dibersihkan oleh firman Tuhan Roh Kudus Dan Allah sebagai pemeliharanya Dipangkas sedikit demi sedikit Pada musim yang tepat Supaya berbuah banyak Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus Dan taat pada ajarannya Tuhan Yesus berkata Mintalah apa saja yang kamu kendaki Dan kamu akan menerimanya Dia akan mencukupkan kita Dengan apapun yang kita perlukan Dan berbuah lagi Bagi kemuliaan nama Tuhan Tadi Yang pertama adalah Bagaimana kita Tinggal di dalam Yesus Yang kedua Berubah Yang ketiga Kita harus taat Beberapa orang bercerita Kalau dia merasa jauh Dari Tuhan Biasanya ini dirasakan Waktu menghadapi masalah Atau duka yang besar Sekalipun orang itu sudah lama Mengikut Tuhan Tapi apakah benar Tuhan itu Berubah-ubah Bisa sesekali Rasanya dekat Sesekali rasanya menjauh dari kita Atau apakah kita perlu Mengubah cara kita Memandang diri kita di mata Tuhan Seperti Kalau kita lagi ngantri Di traffic light ya Kadang kita ini bingung Siapa yang Jalan duluan Atau kita yang mundur Ketika kita Lupa bahwa Hanrem atau apa Kita sepertinya Mobil yang diam ini Sepertinya maju Padahal kita yang mundur Nah itu yang sering kita dapati Kita yang sering meninggalkan Tuhan Tuhan tidak pernah berubah Tuhan ingin dekat dengan kita Dan Yang terpenting Apa yang Tuhan lihat di diri kita Sehingga dia Mau menyelamatkan dan mengubah kita Yohanes 15 Etiknya 9 Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasih itu Tuhan tidak pernah Dan tidak bisa berbohong Maka Dia katakan Dia telah mengasihi kita Maka dia pasti Akan mengasihi kita Yakin akan kasih Tuhan Membentuk hati yang mau taat Kalau kita melihat diri kita Sebagai orang yang Tuhan kasihi Kita akan punya semangat Untuk taat Pada perintah-perintahnya Hal yang ketiga ini adalah taat Kita taat bukan karena paksaan Atau kewajiban Atau supaya dapat berkat Kita taat karena punya keinginan Dan seterusnya berada dalam kasih Yang luar biasa itu Seperti Yesus yang yakin Akan kasih Bapak kepada Yesus Dia pun selalu taat kepada apa yang Bapak perintahkan Mari kita renungkan Aku adalah orang yang Tuhan kasihi Melihat diri kita Sebagaimana Tuhan melihat Pasti mengubrah hidup kita Dan mendorong kita untuk taat Hal yang keempat Tentang perbuatan Kasih akan nyata lewat perbuatan Benar-benar sayang? Apa buktinya? Satu keluhan yang Seorang sampaikan kepada kekasihnya Untuk minta bukti cinta Secara langsung Secara tidak langsung Menceritakan sifat natural kita Sebagai manusia Kita bisa membedakan Mana yang sungguh peduli kepada kita Dan mana yang hanya pura-pura Sekalipun orang berkata-kata manis Secara alami Yang akan kita ingat adalah tetap Perbuatannya Yohanas 15 ayat kelima Akulah pokok anggur yang benar Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di dalam Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Berbuah Sama dengan produksi banyak hasil Menghasilkan banyak buah Berdampak Kita tahu Tuhan itu sungguh Mengasihi kita Karena Tuhan Yesus Yang adalah pencipta dari segalanya Mau datang ke dunia untuk berkorban di kayu salib Menebus kita Dan membuktikan kasihnya Kepada kita sebagai ciptaannya Dengan kehadiran Tuhan Yesus di hati kita Hadir juga kasih yang sejati Yang tulus dan kekal Di hidup kita Kalau kita mendengar cerita cinta Di lagu atau film Yang manusia buat Bisa membuat hati kita tergerak Dan tersentuh Cinta sejati yang dari Tuhan Bisa membuat tangan kita bergerak Dan menyentuh hidup orang lain Bukan cuma kita seperti mendengarkan Lagu atau film Menyentuh hati kita Tapi Tuhan Sinta sejati Tuhan Membuat kita bisa bergerak Bisa menyentuh kehidupan orang lain Dengan mengasihi sesama Kita sedang mengasihi Tuhan Dan menunjukkan kepada dunia bahwa Kita adalah pengikutnya Kita sedang taat pada perintahnya Dan terbukti sebagai sahabatnya Yang mengenal dia Mengasihi adalah buah kehidupan Yang memuliakan Bapak di surga Praktikan kasih Yang sejati melalui perbuatan Mari kita belajar Yohanes 15 ayat 8 Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Buat bangga Allah kita sebagai investor, pengusaha, bagian modal Hasilkan buah dan kita menjadi murid-muridnya Karena kita sudah dipilih Bukan kita yang memilih Tuhan Tetapi Tuhan memilih kita Dan untuk menghasilkan buah Jadi, jadilah kita Ranting yang hidup di dalam Tuhan Dan kita Menghasilkan buah yang lebat Dengan kasihnya kepada kita Dan kita nyatakan kepada orang lain bentuk buah kita Untuk memuliakan Allah investor kita Mari belajar sabar, murah hati, dan tidak iri Jangan membesarkan diri Sombong, kasar Menguntumakan kepentingan sendiri Dan cepat marah Saat kita ini berubah Mari kita berhenti mengingat kesalahan orang Berdukalah waktu melihat kejahatan Bersuka citalah waktu melihat kebenaran Kuat bertahan dalam kesulitan Selalu percaya, mengharapkan yang terbaik dari orang lain Dan tabah Sore hari ini Kita harus belajar tentang bagaimana kita Ranting yang berbuah Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus Berubah, taat, dan nyatakan buah kita dalam perbuatan kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu Kami selesai berbicara Biarlah firman-Mu melekat di dalam hati kami Di pendalaman Alkitab ini Tuhan Kami menggali dan kami mengerti akan Kehendak-Mu Tuhan Untuk kami melekat rat Menjadi ranting yang berbuah Melekat pada pokok anggur yang benar Dan kami bisa berbuah Dan kami bisa tumbuh sehat Berbuah nama Tuhan dipermuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah belajar dan kami mengucap syukur Yang percaya katakan, amin Sampai ketemu di ibadah kita yang lain Tuhan Yesus memberkati